Intro Umirza, hari ini saya berada di Bundaran Kota Sukabumi, Jawa Barat dan seperti biasa saya bersama tim Nika Gratis akan menyusuri kawasan ini untuk mencari dua sejoli yang akan kita persatukan dalam ikatan pernikahan. Dan yang pasti target yang akan kita nikahkan merupakan seseorang yang sedang kesusahan dalam hal ekonomi dan juga lagi berusaha untuk mewujudkan mimpinya untuk menikah. Karena tidak ada ujung terindah dari kedua orang yang saling mencintai selain pernikahan. Bersama saya Indrawan, inilah Nika Gratis! Nama saya Adi Seti Adi, umur saya 27 tahun. Kerjaan saya kuliah bangunan, kalau tidak kuliah bangunan menganterin tahu apa saja saya lakuin yang penting mendapatkan penghasilan buat hidup dan buat nenek. Nama saya Parmini, umur saya 78 tahun. Kerjaan di kebun, mered, nanam. Nenek diam di rumah sama cucu, namanya si Adi. Adi diam sama nenek karena ibunya sudah meninggal, sama bapaknya sudah meninggal sedua-duanya. Ayah dan ibu saya sudah meninggal dari saya kelas 6 SD. Semenjak itu saya tidak ke sekolah lagi, langsung belajar kerja, ikut teman kerja. Ya, kalau Adi kerja, ngasih sama neneknya uang gitu. Dibiliin sama beras, kalau si Adi nggak ngasih, ibu kerja di kebun gitu ya. Saya cuma diurusin sama nenek, di rumah cuma berdua aja. Dari semenjak orang tua saya udah nggak ada, nenek saya yang ngurusin dari kelas 6 SD sampai sekarang. Cuma nenek yang ngurusin saya. Nenek kasihan banget sama si Adi, karena udah ada orang tuanya gitu. Sayang sekali sama si Adi. Saya empat bersaudara, saya anak yang keempat. Saya jarang ketemu sama kakak saya. Mau main ke rumahnya juga, saya enggak. Nengokin ke sini juga, enggak. Saya ngerasa, saya ngerasa tidak disukai oleh mereka. Saya ngerasa dijauhin sama mereka. Yang sayang sama saya cuma nenek saya saja. Jangan, kak. Gua. Kakek. Saya nggak tahu. Nggak tahu aja kakek. Kakek saya meninggal sejak anak keduanya dilahirin. Gua saya udah meninggal. Bibi saya ada, paman saya ada. Cuma boro-boro merhatiin saya. Buat kehidupan mereka juga udah sulit mungkin. Ya, saya kerja cuma buat saya sama nenek saya. Buat makan ada, buat masa depan ngumpulin. Nggak ada, jadi tarik-narik buat sehari-hari. Saya pengen menikah. Karena saya berpikir kalau nenek saya udah nggak ada, saya hidup mau sama siapa, nggak mau sendirian. Pengen ada yang ngemenin, pengen ada yang ngurusin. Saya punya pacar namanya Ayy Farida. Nama saya Ayy Farida. Umur saya 23 tahun. Pekerjaan saya buruh. Buruh pabrik sepatu di Sukabumi. Awal kenal saya sama dia di media sosial. Saya ketemuan. Cukaran nomor handphone. Mulai jalan, jalan bareng. Dekat-dekat. Terus saya pacaran. Ini pacaran sama Adi udah 2 tahun. Yang saya suka dari Adi, orangnya baik, perhatian, setia. Semenjak pacaran sama dia, saya merasa punya ibu. Ada yang merhatiin saya. Ada yang ngingetin, jagain. Ngingetin 5 waktu buat saya. Pokoknya dia baik sama saya, merhatiin saya, sayang sama saya. Karena sudah 2 tahun saya berpacaran sama Adi. Saya suka bertanya sama Adi, kapan kamu mau nikahin? Mau nikahin aku? Kata dia tenter, kalau aku udah ada rejekinya. Kita baru nikah. Sekarang mah, belum ada rejekinya. Jadi sabar aja. Saya bukan gak mau cepat-cepat nikahin. Karena pekerjaan saya cuma kulit bangunan. Buat sehari-hari juga sudah pas-pasan. Buat nenek juga udah pas-pasan. Adi pernah minta izin sama nenek. Terus sama nenek diizinkan aja. Karena mau nikah. Biasa gak punya biayanya. Gitu sama nenek. Nenek gak bisa bantu. Saya mau usaha terus buat nabung walaupun pernikahan saya nanti mungkin cuma di KUA doang. Gak bisa pesta mewah-mewah. Saya sebenarnya nikah itu pengen sederhana sama Adi. Tapi meskipun sederhana tapi harus ada uangnya. Tapi Adi belum punya. Saya juga pengen bantu Adi buat nikah. Tapi boro-boro saya juga buat keluarga saya. Buat sehari-hari kehidupan saya sama keluarga. Dengan kan buat bantuin Adi. Saya juga kesusahan buat keluarga saya. Sama mama, nenek, adek saya yang lagi sekolah. Alhamdulillah, Adi masih sabar menunggu sampai sekarang. Oke Pemirsa sekarang ini saya berada di satu perkantoran di daerah Sukabumi. Ini merupakan tempat kerja target kita hari ini. Jadi target kita bernama Adi umurnya 27 tahun. Pekerjaan dia ini sebagai tukang. Dan hari ini dia bekerja untuk merenovasi kantor yang berada di Sukabumi ini Pemirsa. Dan ini tempatnya juga belum 100% jadi masih berantakan. Cendelanya pun ini juga masih belum ada tutupnya nih Pemirsa. Karena sebentar lagi kita akan melakukan pengujian. Jadi mesti kita tutup dulu agar target nggak melihat saya. Dan juga melihat ada kamera pengintai di sini Pemirsa. Pemirsa ini sudah jamnya target ini bekerja. Sebentar lagi sepertinya dia datang. Jadi saya mesti sebutnya. Kita lihat jamnya sepertinya. Pak, sehat? Alhamdulillah. Bang Alan. Bang Alan sama Bang Endar. Ini saya bawa tim audit dari pusat. Jadi kita mau ngawasin jalannya pembangunan. Lantai 1 sama lantai 2. Jadi mereka ngawasin kinerja kalian lah pokoknya biar cepat beres. Biar api. Nggak apa-apa kerja biasa aja. Jangan peduli gini. Oke Bang Endar, Bang Alan. Siap. Saya tinggal dulu ya. Mas Bani sama Bang Walid saya tinggal dulu sebentar ya. Mas yang baru. Siapa namanya? Tolong ke sini sebentar. Tolong sebentar ke sini. Mas baru di sini. Oh, namanya siapa ya mas ya? Oh, mas Adi. Kerjaannya banyak juga ya. Kalau sebelah sini aja mas. Nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja. Santa aja. Masnya geser aja. Nggak apa-apa. Mas, usianya berapa tahun sih? 24. Oh, 24. Sama dong. Saya jodoh 24 tahun. Jodoh kali ya mas ya. Saya jodoh ini dari kantor sih. Suruh ngecek-ngecek yang kerjaan sih. Kita jaman lu aja lah. Nggak apa-apa. Saya kan mas baru katanya ya. Ini saya udah kena kemana. Saya udah kontrol ke sini juga. Udah pada tahu di sini mas. Jadi saya pengen tahu yang baru kerja. Itu siapa di sini. Kesukaan makanan. Mas itu apa sih? Kesukaan makanannya aja gitu. Yang sering mas makan itu apa sih? Nanya kerjaan lu. Enggak. Saya sih pengen tahu aja gitu. Oh, basho. Sama banget sama mantan saya kok. Dilihat-lihat kurusnya, matanya, rambutnya juga. Mirik banget sama mantan saya. Mas, udah punya pacar? Oh, sayang ya. Udah punya pacar. Tadinya saya mau loh jadi pacar mas. Iya, serius. Serius? Nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Nggak usah. Biasanya santai aja kok mas ya. Kita ngobrol dulu aja. Kalau misalnya mas jenung ya sama pacar mas. Saya juga mau kok jadi pacar mas. Kenapa? Seriusan. Nggak, ngaco kesempatan. Kok ngaco sih? Mirip banget kok nih mas ya. Saya cerita sedikit nih mas ya. Sebenarnya sih tadi di rumah saya kan jenuh banget ya. Bete. Soalnya. Ya banyak lah pekerjaan gitu kan. Tapi setelah datang kesini kok katanya ada konfirmasi ada anak baru. Terus saya seru kontrol kesini. Lihat mas kok mirip banget gitu sama mata saya. Jadi. Pokoknya. Lihat masih kurusnya. Nggak. Saya cerita aja mas. Nggak apa-apa kesini aja cerita. Apalagi kurusnya gitu kan. Tandangan matanya aja sama banget gitu mas. Nggak usah jauh-jauh. Cuma cerita aja. Cerita sedikit pengalaman saya gitu kan ya. Seketika datang. Lihat tingginya aja sama mas. Gini. Mas ngetikan perasaan perempuan itu kayak gimana. Kalau misalnya mas jenuh atau apa. Saya mau kok jadi pacarnya mas. Saya masih ingat mantan saya. Saya sayang banget sama mantan saya. Dan mas ini mirip. Mirip sekali sama mantan saya. Tapi sayangnya mas. Sudah punya pacar ya. Kalau misalnya kita ngobrol gini emang. Pacar mas nggak akan marah gitu. Tau-tau setiap marah. Oh tau marah gitu ya mas ya. Tapi saya bener-bener loh. Ketika pertama lihat. Buka mas. Mirip. Mirip banget mas. Mau mas gemul ya jadi pacar saya. Mungkin kan ada jenuhnya loh mas. Iya saya tahu. Cuma saya kayak gini. Iya maksudnya kan ngeliatnya juga kan. Ya ampun kok mirip banget gitu kan ya. Rambutnya aja sampai gitunya sama banget mas. Mau ya. Kok ketawa mas. Seriusan. Saya nggak bercanda. Jangan bercanda banget. Saya nggak bercanda mas. Saya jujur ngomong kayak gini. Mantan saya itu emang tak berangkal waktu itu. Dan. Fotonya sih saya nggak bawa. Itu mirip banget sama mas. Sia. Telepon begini anda juga. Saya pengen lihat. Kalau benar mirip. Mirip. Saya nggak bawa. Ini hape-hape nya. Aku lihat kantor juga. Cuma kan disini kaya-tah kan. Cuma ngecek-ngecek aja. Semoga dia jadi pacar saya. Kok gitu sih mas. Ini juga baru. Sambil kerja juga nggak apa-apa kok mas. Misalnya kan disini saya. Kontrol-kontrol juga. Enggak. Nggak apa-apa disini-sini juga. Nggak apa-apa. Emang mas. Nggak mau gitu cari kerjaan yang lain. Mas ini cakep loh. Kasih banget. Tapi kenapa kok mau sih. Kerja di bangunan kayak gini. Ya mungkin. Saya juga banyak perusahaan. Kalau mas mau. Bisa kerja di perusahaan saya. Tapi ya saya pengen sih. Kalau mas. Mas udah jenuh gitu ya. Sama pacarnya bisa. Cari sama saya. Mau kan mas ya. Kok ketahuan mas. Seriusan mas. Di para kerja kayak gini. Capek. Dengan mas. Cari kerjaan yang lain. Mas. Nggak usah. Sebas itu deh mas. Kotor itu. Sebas ini aja. Kita ngobrol-ngobrol aja. Oh ini. Bikin peralatan buat apa ini mas ya. Ya oke pak. Eh. Hah. Kamu harus disini. Nggak. Tadi kan dari kantor emang suruh ngecek-ngecek. Kamu nggak langsung ruangan aku sih. HP-nya juga lombet mas. Nggak. Kamu ngapain disini. Saya kan ada tugas juga bikin laporan dan suruh ngontrol kesini kerjaan. Apalagi ini ada anak baru. Kontrol? Iya. Itu kebelas aku ya. Ma kamu tuh ngapain coba. Bukan ngerjain yang bukan job desk. Kamu ngapain. Iya. Tapi kan emang dia juga nih. Saya datang. Ini dia nggak kerja ngapain? Ya nggak tau orang dia langsung ngobrol-ngobrol. Saya kan cuma... Enggak loh mas. Enak aja. Kamu diam.